Bupati Klaten Sri Mulyani melepas keberangkatan jamaah calon haji ke Bupaten Klaten Kloter 94 menuju Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Sebelumnya, Bupati juga memberi bekal makanan khas kepada jamaah. Bupati Klaten Sri Mulyani didamingi wakil Bupati Sekda Forkopimda dan petugas haji melepas jamaah calon haji di halaman Gor Gelarsena. Pemberangkatan 284 calon haji kloter 94 ini merupakan yang pertama dari Jumlah 1.155 jamaah calon haji tahun 2024 yang terbagi dalam 5 kloter. Calon haji kloter 94, 95, 96, 97, dan 80 diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan sebelum diberangkatkan ke Mekah melalui Bandara Adi Sumarmo. Bupati berpesan kepada seluruh jamaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatan, kesabaran, dan meniatkan haji karena sang pencipta. Bupati berharap seluruh calon haji diberi kemudahan serta kelancaran dalam menunikkan ibadah haji serta rukun haji sunah dan wajibnya. Agenda pada hari ini Alhamdulillah saya berserta Forko Pindah dan para Koyai, para petugas haji atau tim panitia haji, memberangkatkan calon jamaah haji Kabupaten Klaten kloter pertama di kloter 94 dengan jumlah 284 calon jamaah haji. Lengkap ya Bu? Lengkap insya Allah lengkap dan Alhamdulillah para jamaah juga sehat. Mereka juga dalam kondisi siap lahir dan batin untuk menunikkan ibadah haji di tahun 2020. Para jamaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kesabaran. Niatkan tentunya dalam haji ini adalah karta Allah SWT dan memohon rida dari Allah SWT selama di Tanah Suci nanti diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam menunikkan ibadah haji, menjalankan rukun haji sunah. Saat pembekalan ilmu dengan tausiyah dan doa, Bupati memberikan bekal makanan khas sambal pecel, kering kentang, serundeng, abon, dan teri. Makanan kering tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaku selama menjalankan ibadah haji sekaligus sebagai obat rindu selama di Mekah. Pemilihan bekal dari Bupati diberikan kepada para jamaah calon haji dari Klaten semenjak Bupati Sri Mulyani menjabat sebagai kepala daerah. Dari Klaten semenjak FNDI News melaporkan.